Meski dikenal publik dengan image sedih karena putus cinta, Fajar Satboy rupanya menyimpan fakta lain yang tak biasa. Fajar Satboy disebut sebagai pemuda yang taat agama. Tak hanya itu, ia juga diklaim telah menjadi Hafiz Quran. Hal tersebut diungkapkan oleh Ahmed Gorafu, sang kakak. Menurut Ahmed, dibalik kesedihan Fajar, ia adalah pemuda yang taat agama. Anak ini sabar dan taat pada agama, dihujat, dicaci, dihina bahkan di depan saya sekalipun dibuli sama orang-orang, tulis Ahmed, dikutip dari Instagram story-nya. Meski demikian, Ahmed menilai Fajar bisa menghadapi hinaan itu dengan ikhlas. Fajar Satboy menceritakan kisah cintanya selama ini, berawal dari kenalan di Facebook hingga tak dapat respons lagi. Tapi dia mampu, menerjemahkan, hidup dengan keikhlasan, sambungnya. Fakta lain terungkap tatkala Fajar hadir di Youtube Deni Cagur. Dalam tayangan tersebut, dituliskan bahwa Fajar Satboy adalah seorang Hafiz Quran. Sebelum pulang, Bang Ahmed kakaknya Fajar bercerita kalau Fajar adalah seorang Hafiz Al-Quran. Lalu Fajar meminta izin ke Bang Deni untuk melantunkan ayat surat Arahman, tulis narasi dalam video tersebut. Terlihat Fajar kemudian melantunkan surat Arahman sembari sesekali memejamkan mata. Sementara, Deni yang berada di sisi Fajar terlihat khusyuk mendengarkan. Sementara, Deni yang berada di sisi Fajar tersebut,